ini bapak ini pintar daleng, maksudnya kurang lakon ya, dikuan kendurian, ya, mengangkat orang jalan yang danyang, pokoknya tak sebut negosialah baik, berikutnya Allah, tak dungani, dunga selamat ini kita enak, bener, tau Pak, Assalamualaikum Pak Ustaz ini satu lagi, putra yang terhormat, Bapak Sukino, Dr. Andres Bimena MTA saya dari Godan, Tawangarjo, Gerobogan setelah mengikuti kurang lebih 4 bulan di Radio MTA, kami sudah melaksanakan apa yang dibuatkan oleh Ustaz, yaitu terutama untuk wudu sudah tidak pakai nawetu, dan untuk sholat sudah tidak pakai usoli, namun saya sering diundang tangga saya untuk tanduk, Pak ini terutama tanduk tingkepan, dan sepasaran sapi tapi saya tidak menurutkan kaki danyang, naik danyang, tidak hanya saya karena Allah ini kita bersyukur, karena kita dipersehatan tidak menyebutkan kaki danyang, naik danyang ini bagaimana? nah, pohon nanti setelah kami datang dari sini besok pagi saya dundang lagi pakai tanduk itu dan doa saya cukup doa yang singkat, Pak doa ini, yang doa selamat saja nah, kalau besok pagi saya dundang dan mau besok minggu saya datang ke sini boleh atau tidak, Pak sebab ini kalau kita masih dundang mau dundang apa itu? dundang kenduren kenduren? ya, besok pagi saya untuk minta selamat kepada danyang itu danyangnya tidak saya beka, sudah ya, cukup saya dengan Tuhan saja ini boleh tidak nah, itu tidak dipersehatan danyang disebut apa? ya, hanya Tuhan saja Tuhan yang memberi kekuatan dan kesehatan dan rezeki kita mohon doa selamat itu saja, Pak lalu saya doa ini dengan doa selamat ini boleh tidak dan besok pagi misalnya saya dundang dan besok pagi saya datang lalu minggu saya datang ke sini boleh atau tidak, Pak ya yang kedua, Pak ini besok pagi tempat saya ada sedekah bumi ibu saya sudah ditarik tidak mau, Pak sudah mau tapi anak saya yang bayar ini nanti bagaimana dan nanti kalau ibu memasakkan ini termasuk ya, termasuk musrik ringan atau musrik besar, Pak begitu ya yang ketiga, Pak yang ketiga ini di tempat saya begini, Pak kalau sholat sholat ini kamu dengan menyebut nama Tuhan saja sudah boleh ya tidak pakai newatu ya boleh ini sudah ada macam itu, Pak yang terakhir, Pak ini kejadian yang sholat bagaimana, sih? sholat, Pak ini cukup nyebut Tuhan saja tidak usah pakai usholi dan sholatnya hanya dua kali subuh dan mahrif itu saja, Pak ya katanya sah dan nabinya siapa nabinya? tidak tahu, Pak nabinya lalu yang terakhir, Pak ini yang terakhir ini baru saja Amro CCS ini diesusi tembak mati ini untuk pandangan Pak Ustadz Babilna dan Islam umat seluruhnya bagaimana sebab ini katanya dia matinya mati jihad dan membunuh orang kabir begitu saya kira cukup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jawab nanti kalau ada kekeliwatan diingatkan lagi ya, Pak ini Bapak ini pinter daleng maksudnya kurang lakon ya dikutkan kendurian ya, mangkat orang jalan yang danyang pokoknya tak sebut negusia Allah baik bersebutnya Allah tak dungani dungo selamat kita ya bener kita ya bener ya tak nah itu kalau cara kendurian tadi asal-usulnya kendurian itu dengan cara begitu upacara pakai ambeng pakai ini nasi dan sebagainya di dungani untuk minta selamat kepada danyang saya itu merasakan selamat minta danyang ini jaluk selamat yang gustialah kan kita lana jaluknya selamat gustialah caranya orang nukui ya caranya gak gitu minta selamat pada Allah kendurian yang tadi dihilangkan ya kalau mau makan rasa tidak dungani selamat terus lagi makan kalau kamu makan sudah siapkan makan disitu mau makan bersama silahkan mocah bismillah mangan sudah terus tidak mangan di dungani Allahumma salamatan fidinina salamatan fiyakratina qoblal mawud badal mawud 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 itu gak ada jadi itu tuntunan gak ada kalau itu bentuk ibadah semacam itu beda ya terus bagaimana datang atau tidak tidak datang kalau tahu kendurian-kendurian itu sedekah bumi niatnya saja sedekah bumi sedekah bumi maka supaya buminya selamat upacaranya seperti itu kalau bapak datang berarti menyetujui adanya sedekah bumi biar selamat padahal cara itu laisa minal islam islam itu ajarannya sempurna gak kurang apa-apa maka jangan mau dicampuri yang lain-lain atau jangan mau ditukar dengan yang lain agama islam itu ya lu wala yukla alai tinggal nah terus kalau saya besok pagi itu datang minggu masih boleh datang sini gak kalau minggu yang akan datang tidak boleh datang ke sini karena minggu yang akan datang tanggal berapa 30 itu disini gak ada pengajian tanggal 30 besok pengajiannya dipindah ke cepu peresmian cabang cepu cabang todanan cabang randu belatung disana nanti mulai pengajian akad pagi hari minggu yang akan datang tidak boleh datang ke sini ditutup pengajiannya dipindah ke cepu nah kalau bapak masih seneng kendurian ngaji di minggu pagi boleh gak boleh dosannya tanggungin dewi yang penting disini kita ajarkan itu perbuatan perbuatan syirik gak boleh dilakukan kemudian yang ketiga apa lagi yang ketiga sholat itu diduang islam kalau cara islam itu sholatnya lima waktu entah kalau ada nabi baru gerobokan sana siapa kalau nabi musadik dulu sholatnya hanya dipindah sholat malam lima waktu tidak sholatnya malam itu nabi palsu ada lagi yang ngajarkan sholatnya cukup lima waktu itu tidak perlu sholatkan terus digabung jadi satu waktu boleh jadi di jamaah itu orang duhur asar makrib dengan isya subuh duhur asar makrib bisa jadikan satu boleh itu ada ajaran seperti itu itu bukan cara islam maka kalau kita yang mengerti dari wang islam itu harus mengerti aturan islam aturan islam itu diajarkan oleh rasulullah dan diwariskan kepada kita semua yaitu al-quran dan sunnah rasulullah itu kalau itu ikut sunnah rasulullah sholatnya lima waktu tidak maghrib karena subuh itu itu tidak boleh itu bukan cara islam itu sesat sudah cukup tadi masakan daging tadi sembelian tidak makan tapi masak ini sudah boleh itu namanya membantu kemungkaran Allah mengatakan acaranya acaranya itu acara segabumi acara selamatan acara tingkepan acara sepasaran dan sebagainya itu itu bukan tatanan islam kita tidak boleh membantu kalau membantu yang begitu itu berarti membantu dalam perbuatan dosa sedang Allah mengatakan jangan bantu membantu dalam perbuatan dosa halal ismi wal odwan dan jangan membantu membantu dalam pembanggaran atau permusuhan tidak boleh itu melanggar aturan Allah jangan dibantu padahal anaknya sudah tidak mau tapi ibunya yang mengadakan kalau ibunya mengadakan ya biar ibunya yang naik dikandang kalau tidak mau ya biar ditandang ibunya sendiri kalau tidak diwangian naik tidak mungkin bisa terlaksana Alhamdulillah Alhamdulillah jadi wangi dan tidak terlaksana nah kalau sebenarnya tidak terlaksana karena ibunya sendiri tidak mungkin menangani ya terus dibantu anaknya biar terlaksana lebih baik tidak dibantu biar acara yang tidak benar itu tidak terlaksana kan gitu nah kalau terlaksananya karena dibantu anaknya berarti anaknya walaupun katanya tidak mengadakan tetapi masih kerjasama dalam penyelenggaraan itu itu dosa tidak boleh ya sudah cukup tentang Amrozi yang ditanyakan apa Amrozi Bagaimana berat Pak Ustadz sebab ini katanya membunuh orang kafir dengan katanya sihat terus lalu berat bagaimana ini betul atau tidak mengerobokan sana ngembuk Amrozi ada kalau saya bagaimana tentang Amrozi CS terserah terserah saja Allah Allah mau mengampuni dosanya atau menghukumnya itu memandang Allah kita tidak usah merabah-rabah Oh Amrozi itu jihad wisabililah Oh Amrozi itu teroris tidak usah merabah-rabah yang jelas beliau mereka-mereka itu orang-orang Islam sekarang sudah meninggal didoakan saja kalau salah mudah-mudahan diberi ampun oleh Allah perkara itu termasuk jihad bisabilah apa tidak kita tidak tahu karena Nabi kita mengatakan ada orang yang jelas-jelas semua orang mengatakan ahlul jannah dah brosurnya pun sudah dikeluarkan pernah saya terangkan juga tiga kelompok manusia yang dikira itu semua ahlul jannah ternyata masuk neraka semua satu orang mati syahid dalam perang membela agama Allah perang melawan orang kafir mati dalam peperangan satu orang dermawan suka berderma menolong anak yatim menolong orang miskin menolong pembangunan pembangunan masjid dan sebagainya yang ketiga orang alim pandai membaca Quran sampai disebut menjadi kori terbaik koriah terbaik orang menganggap ini orang ini masuk surga karena ahlul jannah semua telah sampai dihadapan Allah ternyata tiga-tiganya itu orang yang pertama diseret masuk neraka apa sebabnya yang satu orang dermawan tadi dia mengeluarkan harta suka menolong orang lain agar dirinya disebut sebagai dermawan yang satu orang alim mengajar ke sana kemarin gak mau dibayar biar disebut saya seorang ulama besar saya disebut saya seorang ustad saya seorang alim orang pintar yang satu mati dalam peperangan beli agama Allah supaya saya mendapat sebutan pahlawan semua tadi sudah didapat itu disebut pahlawan namanya disebut-sebut kalau orang Indonesia sampai matinya pun dikhususkan di tempat dikubur makam pahlawan yang satu lagi disebut orang alim kita merasa kehilangan ketika layak nah itu dermawan kita kehilangan besar orang dermawan bangun masjid bangun orang dermawan setelah beliau meninggal kita kehilangan besar jadi namanya harum tidak disebut semua tapi semua apa yang diingini sudah didapat satu disebut pahlawan satu disebut orang alim satu disebut dermawan di sisi Allah tidak dapat apa-apa karena memang yang diinginkan itu ya itu didapat maka orang ini tidak ada tempat di sorge seret masuk ke neraka itu haji juga begitu haji itu kalau haji yang nama berur laisal jazak ilal jannah tidak ada pahala tidak ada balasan kecuali sorge tapi kalau kamu haji ingin saja disebut namanya disebut pak haji sudah dapat pulang dari haji pak haji buhajah sudah dapat semua itu yang kamu ingin itu ya sudah dihadapan Allah masukkan ini ke neraka maka kalau pulang haji tidak disebut buhaji buhajah jangan marah memang dikeping ini sebutan haji itu tidak dapat maka tentang amrozi tadi kita juga tidak tahu apa niatnya itu apa ini sudah urusan dengan Allah kita tidak usah ikut ngurusi terserah Allah saja mau ditempatkan di surga apa tempatkan di mana itu wapak Allah mutlak orang hidup ini sudah tidak perlu padu perasaan TV itu lho kemarin ada debat TV antara Abu Jibril dengan siapa itu tokoh muda NO itu siapa itu ya nah itu tiba satu mengatakan teroris satu mengatakan jihad jihad lho orang yang tent yang benar orang ngerti yang tahu Allah maka kalau ditanyakan pada saya sekarang ini sudah itu serahkan Allah saja kita tidak usah menilai apa teroris apa itu jihad bisa bilah yang jelas mereka sekarang sudah meninggal dunia ya terserah Allah nanti diampuni apa ini urusan Allah kita tidak usah ikut ngurusi salah-salah malah pertibatan antar kita pertak pertengkaran ngerembuk wong wis mati tidak ada gunanya sudah ya assalamualaikum barahmatullahi dari ibu tadi yang mau danya ibu assalamualaikum barahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi dari nama kula dari suyati amin saking dusun keceme kecamatan ger kabupaten gerobokan gerobokan jambing rambut kalau saya 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 baik halal enggak kenapa kalau tahun 2002 kula panggilan dalam masalah agama ibu ibu tereng begitu maju tempat dan saya ajak-ajak ibu ibu menik mengawrok tenakan yasinan Lajeng menikah sampun sak menikah Kelaksana ngatos dumugi sak menikah Yasinan menikah Hasilipun engkang wawnipun Daring sholat sak menikah Sampun purun sholat Engkang wawnipun daring poso Sak menikah sampun Kersoposo Lajeng menikah Kulon dari ahad pagi menikah Jadi ngembih kapeng tiga menikah Lajeng mirengakan radio MTA menikah Sampun kalih ulan Lajengkan dalam tangkatakan Menikah ngenten pak Gendeng menikah kulon sampun derek Ngaji wantan beriki Menikah kulon tinggalkan masalah Yasinan menikah Masalah nyadran Soho sedekah bumi Ugi sampun dalam Hindari Lajeng menikah dosbundi kulon Kalo wawnipun ajak-ajak Lajeng sak menikah kulon medal Menikah dosbundi menopo kulon doso Menopo dosbundi Lajeng engkang kapeng kalipun Menikah koncokulon jih wantan engkang mirengakan radio MTA Tapi dari Daring purun Derek miki Lain menikah kapurin yang ketakkan Kalo ini wantan sedekah bumi Makan pak Menikah biar mbaipun Niatik pun jadipun Bating buatan bere Nangin wantan tetanggi engkang Menikah dosbundi menopo kak ramai lu yang ngopong Rande duwit Rande beras Baten pak Lajeng Nek anu di sempat ke Kau harus melu MTA Baten pak Lajeng menikah nginten Mbak tulung ditakoknya Nek aku ki melu Neng niatku Orah bancaan B Lajeng menikah nginten Yasinan Orah popok Melu rapopok Rasah matuh Neng niatmu ki Niat gue leh ilmu Ternyata Yasinan Kira sebagian Soko koran Menikah katus pundi pak Loh kinten Saking klo namun menikah Mbak bileyh konten Klienta klienten Nipun Anggin klo matur Klo nyun pangabun Akhiruk kalam Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Yaitu Orang yang Menerima ajaran agama Ajaran Allah Itu masih Belum mantap Niatak Kamu ikut Sedekah bumi itu Rapopo Yang penting Niatmu Tekon Niat setekah bumi Nah Semana itu Kita sedalili Inamal Akmalu Niat itu hadis Hadis Nabi mengatakan Allah itu akan Memberikan balasan Sesuai dengan Niatnya Walaupun Kamu ikut judi Kalau niatnya Untuk Membuli masyarakat Tidak apa-apa Niatnya Tidak untuk judi Niat judi Dosa itu Perbuatan setan Saya judi Tapi niatnya Biar rukun Dengan masyarakat Demi kerukunan Kan wajib Atau rapopo Itu rapopo Kalau diniati Begitu Tidak ada yang Dosa Saya Gula pangan Susah Saya maling Niatku Ramaling Gula nafkah Atau diniati Nyolong Nek nyolong Dosa Potong Nek gula nafkah Wajib Nah maka Niatnya Mencari nafkah Bancaran Zina Ya begitu Saya Niatnya Tidak berzina Niatnya Sodakoh Memberi Kenikmatan Memberi uang Kan seneng Nulung orang Nah model Begitu Penyimpangan Agama Kalau perbuatan Perbuatan Sudah jelas Dilarang oleh Allah Orang yang Mu'min Kalau Allah Dan Rasul Telah membuat Suatu ketetapan Tidak ada Pilihan lain Dibaca Semua ulang Surat Al-Ahzad 36 Sesuatu Yang dilarang Allah Udah Allah melarang Walaupun Masyarakatnya Seneng Tak tinggal Walaupun Dikatakan oleh Masyarakat Apa terserah Yasinan itu Betul Yasinan itu Yasin ini Ayat Quran Tapi penerapannya Tidak betul Yasin untuk orang mati Nek mati Bentang mati Terus membaca Yasin berapa kali Sama dengan Ibadah Haji 20 kali Hati saya Sudah dikeluarkan Semana Kalau kamu ingin Sehat Nulis surat Yasin Dicelotkan Air putih Diminum Seribu penyakit Sembuh Nah itu Kalau kamu Baca Yasin Lapar Jadi kenyang Terus Mocok Yasin Lui Mocok Yasin Lui Mocok Yasin Nah itu Semuanya itu Hadis-hadis Tentang Yasin itu Hadisnya Do'if Bukan tidak ada hadisnya Hadisnya ada Tetapi Do'if Maka tidak Bisa dipakai Karena isinya aja Bertentangan Dengan Apa itu Tuntunan Allah Tidak boleh dipakai Kalau saya dulu Aktif mengajak Itu Tentangan Ibu Saya dulu Ajak-ajak Sekiranya Setelah ngasih Tahu Bahwa itu Tidak betul Nah sekarang Diajak lagi Ya kuindisi Takjang ini Ternyata Keliru Nah sekarang Ini ada Dalilnya Tuntunannya Tidak berani Pak Masalahnya Ini saja Saya tidak ikut Yasinan Orang-orang sudah Agak gimana Tidak apa-apa Maka tidak berani Ya ngomong Wai dulu Salah yang saya ajarkan Itu Begitu Kalau perlu Bawakan brosur Tentang Yasin Di sini kan dikeluarkan Ini masjidis ilmu Semua ilmunya Didasari Semua ajarannya Didasari ilmu Brosur dibagikan Oh menerima Terserah Ya terutama Yang ibu-ibu Ajak dulu Saya dulu pernah Mengajak ini Maka saya Ajak kembali Saya tarik kembali Ajaran saya Paling tidak Saya tidak mengajak Tetapi mengatakan Bahwa Ajaran yang pernah Saya sampaikan dulu Tidak berdasarkan ilmu Itu adalah Keliru Maka saya Sesali Saya Akan mau Kalau mau Akan saya ajak Ini berdasarkan ilmu Tak ngaji Mau ya syukur Tidak mau ya Tidak apa-apa Tapi Saya sudah meralat Bahwa yang saya ajarkan dulu Adalah tidak benar Begitu kan Sehingga dengan begitu Saya bukan memang Wahyu Apa Pasti lihat Quran Tapi tidak setiap Quran Dibaca Dibaca Yasin Dibaca Dibaca Terus Kalau membaca Sewaktu-waktu Setiap saat Malah boleh Tapi kalau dikaitkan Mokai Yasin Nenek 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 Mati Bentang Mati Nek Waras Bentang Mari Itu Atau Wacat Nah Yasin Itu Semuanya itu Tidak ada Tuntunan yang bisa dipakai Dasar Kebenaran maka kalau sekarang diajak ngaji mau ya syukur, tidak mau ya sudah, punya ajaran MTA ini orang yang ngomong lagi kleru, MTA tidak punya ajaran, ajaran yang disampaikan MTA itu semua dasarnya Quran, dasarnya hadis, kalau yang kita anggap kleru itu ajaran MTA di luang, brosur di tau kekwi apa apa yang ngajar ke MTA, apa itu ajaran Rasulullah kalau kamu punya kitab ya disitu sudah disebutkan, dalam kitab apa nanti dicocokkan dengan kitabmu yang ada di rumah sana, kalau punya Quran, ayat-ayat yang ditulis di brosur MTA itu dicocokkan dengan Quranmu yang di rumah dengan ayat-ayat Quran yang ditulis di brosur ini cocok apa tidak, nanti dicocokkan yang ngomong, ya, kalau itu dianggap ajaran MTA berarti Quran yang ngomongmu ya sehingga MTA, gitu lah padahal MTA itu tidak punya ajaran itu hanya karena rasa dengki ada lagi orang yang pidato, berapi-api pokoknya sederik-sederik aja ngubris radio MTA jadi, kemudian ini radio MTA aja di gubris, gitu lah ciamis ngerti raci gubris aja di gubris ini maksudnya aja di jadi kata ewe sepelekan aja jangan di perhatikan ya, kamu gubris ya keneng orang, ya keneng radio mau muni sakar pe, muni radio ini muni nek kewe orang gubris radiumu pak tenornya wisuramikir ya, orang-orang malah ngumumkan, oh jombok gubris radio MTA dikandani penging gubris malah dong gulai gelombangnya jadi makin banyak orang kampanye anti radio MTA malah banyak orang mencari bahwa orang itu kalau dilarang-larang itu malah pengen ngerti ya apa itu janya kok dilarangi sini apa itu janya mati kok katanya gelombangnya piro gelombangnya piro oh, gelombangnya kalau tak coba ini bareng dirumah kita wah, apa yang ini kok raya itu nah, gitu maka kamu tidak gubris ya boleh pengadian saya kamu dengarkan atau tidak kamu dengarkan ya tidak apa-apa kamu tidak mau gubris yang gubris ya lu yukai yang datang-datang ini termasuk kemarin ada ini ada lima pasang pengantin ya lima pasang pengantin sudah punya anak sudah punya cucu minta dinikahkan karena dulu belum nikah baru dicatat menurut catatan sipil nah bareng rumah ira di NTA wah, enak nolehku kumpul sepenuh-sepenuhnya ngantin dua anak dua cucu halal ini datang ke kantor untuk dinikahkan kita nikahkan kemarin lima pasang hari apa itu hari Senin ya hari Senin lima pasang pengantin kita nikahkan enggak enggak perkara ibu bapak nanti kepingin buku sah dari pemerintah buku sah dari pemerintah depan agama boleh sana nikah ke sana minta buku tapi kalau bukunya ya cukup catatan sipil itu aja yang enggak apa-apa yang penting nikahmu sekarang sudah sah kumpul itu sudah nah sudah sah orang zina nah beripun dia pernah jenikah tempat agama itu bayari larang nah kandeng bayari larang diserah nikah dicatat kita kan tidak tahu lah setengah dengar radio mengerti lah kok pengen gubris gitu ya nah kalau orang digubris ya jalan salah terus ditempuh terus nah alhamdulillah orang ini dapat didaya akhirnya malah kepingin selalu dengar radio MTA maka ibu-ibu tadi kalau sudah tahu dulu salah saja kembali tidak mau ya sudah biarkan saja mari kita akhiri Alhamdulillah Alamin Subhanakallah Mawati Hamdika Asyad Ala Ilah Ilah Anta Astag War Al-Tum Al-Tum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Demikianlah para pemirsa baru saja kita simak tanya-jawab pengajian Ahad Pagi Majelis Tafsir Al-Quran Kenangan Bersama Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi